Intro What we are witnessing here Is the return of Titans Hai guys, kali ini saya akan membahas apa sih menariknya dari Godzilla ini Yang kita ketahui, monster ini sangat mengerikan dan keren bukan? Oke, yang pertama, Tingging Dalam sebuah wawancara bulan Januari 2014 dengan majalah Total Film Terungkap bahwa Godzilla akan memiliki tinggi 350 kaki 110 meter Dalam artian dari film pertama, Godzilla memiliki tinggi badan 50 meteran Dan sekarang yang paling tinggi, 110 meter loh guys Tinggi banget kan? Hampir setara monas yang ada di Jakarta Yang kedua, Gaya Bertarung Menurut Jim Riegel dari Kepala Tim Mavic khusus Mekanisme gaya bertarung Godzilla adalah berdasarkan pada studi hewan Terutama pada ruang dan komodo Wah, keren sekali Yang ketiga, kelemahan Godzilla Dalam hal ini, Godzilla yang menakutkan ini punya kelemahan juga loh Kekuatan dan kelemahan Godzilla hampir selalu berubah di setiap penampilannya Tetapi, kerentananya yang paling konsisten adalah Sebongkah es Contohnya, ketika pihak militer Jepang memelukkukan Godzilla di Godzilla vs Destoroyah Godzilla dibekukan selama 7 tahun dalam Godzilla Rage Again Dan Godzilla dipaksa hibernasi oleh badai salju buatan manusia di Son of Godzilla Yang keempat, musuh-musuh terkuat Perlu kita ketahui perjuangan dan hal yang layak jika ingin menjadi raja dari para raja Membutuhkan pengakuan dari raja yang sudah dikalahkan Kali ini 10 monster terkuat yang sudah dikalahkan Godzilla Yang pertama, Angurius Batra Hedora Violante Rodan Gigan Mothra Macha Godzilla Destoroyah King Jidora Yang kelima, bentuk Godzilla Sekilas, bentuk Godzilla ini sangat mengerikan bukan guys Tetapi, bentuk inilah yang sangat menarik banyak menonton Dikarenakan, bentuk Godzilla banyak bisa mengeluarkan kekuatan cahaya yang berbeda Oke, jangan lupa like dan subscribe, lalu komen apa yang ingin kalian ketahui Tentang apa yang belum kalian ketahui Komen saja di bawah Saya tunggu request dari kalian Oke, see you Terima kasih sudah menonton Tenang